Bagaimana kalau saya ingin mengungkakan perasaan sama orang lain Tapi orang lain itu sudah saya tahu gak senang sama saya Cuma saya memaksa aja Gitu ya Yang pertama Di dalam agama la'ikrohafidin Tidak boleh memaksakan orang untuk masuk Islam Ini memaksakan orang masuk Islam aja gak boleh Apalagi memaksakan perasaan Dikiaskan sedikit ya Jadi artinya apa Tadkala ada Seorang memiliki perasaan itu sunatullah Allah berikan hub Hub itu kecintaan Dan cinta itu akan menjadi indah Akan menjadi suatu rido Akan menjadi surga Tadkala kita bisa menggunakan cinta itu dengan cara yang baik Tapi tadkala cinta itu kita lakukan dengan yang haram Itu akan berbentuk yang namanya dosa, murka, bahkan neraka dari Allah SWT Sehingga kalau kita ingin menggunakan cinta itu dengan yang baik Kalau sudah tahu dia itu gak senang sama kita Jangan maksa Kelihatan murahan cinta kita ini kayak obralan diskonan Seorang laki-laki itu memilih Jadi gak usah khawatir Kalau kita sudah tahu ini perempuan gak senang sama kita Tunjukkan Saya juga gak butuh sama kamu Saya laki-laki Saya mencari Tapi jangan didoakan Kamu nolak saya Saya doain gak bakal nikah sampai mati Karena kamu sudah menyakiti hati saya Tidak hanya orang yang dolim itu mustajab kata Nabi Tunggu pembalasanku Sehingga yang pertama Jangan memaksakan diri Yang kedua evaluasi Kenapa saya ditolak gitu Kurang apa sih saya ini Ganteng Relatif Ya kan Kemudian kaya Risky dari Allah Kemudian juga Saya juga laki-laki umum Sepertinya Yang lainnya evaluasi Atau mungkin dari akhlak Atau mungkin dari segi ibadah Atau mungkin dari segi kelakuan akhlak kita Itu yang dikoreksi Kemudian setelah kita mengevaluasi diri Mengoreksi diri Yang keempat Carilah Yang lainnya Jangan seperti sebagian orang mengatakan bahwasannya Kalau kita ditolak oleh seorang perempuan Dunia ini seperti daun Kelor Daun kelor Ini Karanganyar aja gede banget ini Ditolak sama perempuan di Karanganyar Bilang Apa dunia seperti daun kelor Karanganyar gede ini Bahkan Ustaz Nur anaknya Haji Mohon Masih Karanganyar itu ya Masih panjang ini Sehingga Setelah kita sudah ditolak Kita evaluasi diri Kemudian perbaiki diri Saya yakin Kalau sudah laki-laki itu baik Akhlaknya Dari ucapan Perbuatan sikapnya Walaupun dia tidak begitu Tampan Tidak begitu kaya Tapi masih banyak Orang tua-orang tua yang waras Yang sehat di luar sana Yang punya anak perempuan yang baik Dia gak bakal menikah anak perempuannya sama yang kaya Saya yakin gak bakal Dia gak bakal menikahkan anak perempuannya dengan yang tampan Tapi dia akan menikahkan Anak perempuannya kepada seorang laki-laki yang bisa jadi imam Untuk dia di dunia sampai di akhir Itulah yang Nabi Sabda kan Fadfar Tari bat Ada Pilih agamanya baik Maka aku akan jadi orang yang beruntung Dan ini pelajaran bagi para orang tua Anda dari sekarang Wai para orang tua Wai yang bapak Khususnya yang ibu-ibu Harus gencar dari sekarang ini Di Karanganyar Ada anda nih laki-laki soleh Coba Wah ada Kang Suleh kayaknya nih Kang Suleh malam kemis tidak pernah absen Kemudian ngopi selalu ada Kemudian kajian dua ada Sore ada Nanya lagi Ini cocok buat anak perempuan saya Amin Ya sekali lagi Jangan kita selalu dikaitkan dengan harta Harta kalau sudah hilang Gak punya akhlak Habis kita punya anak perempuan Ketampanan Itu bisa berlangsung Dengan waktu akan hilang Tapi kalau akhlak yang baik Dalam keadaan kaya Dalam keadaan miskin Dalam keadaan kita apapun Anak kita akan dimuliakan Karena tidaklah memuliakan seorang perempuan Kecuali laki-laki yang mulia Oleh karenanya Mulai sekarang Bapak ibu ini sudah mulai Gerulia cari Walaupun kadang-kadang anaknya masih Di pesantren Anaknya belum umur Tapi kan bisa Dari sekarang kita Bisikan Kita punya mata ke orang tuanya Itu ntar buat anak saya Gak apa-apa Bahkan dari kalangan Saya khususnya para habaib Itu wajar Apalagi orang Madura Orang Madura itu jauh-jauh sudah dinikah Masih 14 13 Sudah dipinah Dijaga Kenapa? Kalau kita punya pakaian Mau kita beli Itu kita gak bawa uang Kita sudah pesan Tolong ya Jangan dijual ya Saya mau beli Ini untuk keturunan Kita punya Anak sampai kata Dan Nabi Letakkanlah spermamu Di tempat yang sekiranya Bakal menjadikan Anak-anakmu Soleh dan soleh Artinya betul-betul harus Memilih Daripada Pasangan yang baik Uang lafaklah Misha Terima kasih telah menonton